mencakup banyak UMKM itu adalah pahala ya karena saya menawarkan diri kolanda ini boleh deh, dan akhirnya malah setelah 2 hari dia menonton selanjutnya gitu sih berarti saya itu terkesempatan, terima kasih lupa seri ya aku yang seneng juga nih terharu dan seneng sih saya itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk terhadap keranjang Bali ya itu salah satunya banyak sekali untuk yang apa yang saya ketemu sekarang salun jawabnya ada kenapa saya juga beli keranjang Bali juga pengen banget kita itu karena saya kenapa tertarik sama keranjang Bali awal itu dia bikin UMKM dengan harga modal harga modal itu mereka ngambil untung dan selama pandemi itu yang paling menjadikan sebenarnya UMKM jadi saya disitu ada berbaginya dan akhirnya saya menawarkan diri saya itu itu sih sebenarnya ceritanya wah ini sebenarnya berbagi dong kalau udah berbagi itu dan bisa mencapai banyak UMKM itu adalah pahala ya akhirnya saya menawarkan diri kolanda ini boleh deh dan akhirnya malah setelah 2 hari dia mau masuk ke sana itu sih berarti bisnis kembali iya kalau cita-cita kalau apa bisnis itu kayak air ya tapi kalau dibilang cita-cita waduh banyak panik terlalu banyak tapi dengan Mbak Seri ini mungkin bidangnya setelah sih nah Mbak Seri bidangnya itu lebih kemana kita lebih ke kerjasama si Pak Masih gitu awalnya aku juga kaget gitu dikira bercanda sebenarnya pertama kali datang terus inget kan oh ternyata waktu itu udah kedua kalinya ya terakhir keranjang gitu kan awalnya mempekerjakan itu kan orang gitu terus kita jadiin CS terus akhirnya dengan adik itu saya kaget keranjang trafficnya mulai naik gitu loh kenapa? ternyata ada banyak yang mau ketemu sama siapa namanya itu Fitri Fitri gitu kan nah disitu saya mulai oh ya ampun iya ya maksudnya berdampak loh seperti itu dengan kita membantu orang berbagi ternyata berdampak dan Alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk ketemu langsung terus Kak Baim ngomong begitu aku pikir bercanda karena kan pembahasannya saya kan bercanda-bercanda iya gitu terus akhirnya aku minta kontaknya aku telpon ini beneran serius gak sih gitu kan beneran serius dan bilangnya mau hadiah buat kiano ulang tahun gitu wah maksudnya aku agak kaget ya jarang gitu orang punya pikiran ngasih kado tapi buat masa depan gitu kan ini kan masa depan jadi aku apresiasi banget makanya senang sekali dikasih kesempatan buat bergabung nih jadi yaudah langsung deh aku kejar nih jadi awalnya itu sebenarnya aku sayang boleh jadi awalnya boleh jadi saya tuh awalnya gak sengaja kekerajaan gara-gara saya nemuin orang di jalan utang parkir yang istrinya tuh gak punya kerja gak punya kerja akhirnya saya gak punya kerja masih udah berapa hari saya 2 bulan kalau salah ya sehari ini saya saya bantuin cari kerja loh gak saya bilang sehari ini saya besok pulang mau gak nah itu gak ada settingan orang sekali jadi saya dari situ ke kerana yang balik itu gak ada settingan orang sekali dia itu kita untungnya di vlog ya di vlog itu kelihatan banget dan dia ini juga bilang saya kayak saya kan selalu begitu ya aku yang mengedepankan saya gimana caranya orang itu jadi semua buat siap ikannya akhirnya udah saya ketemu sama Mbak Dian ya iya KHFB nya jadi dari situ saya ketemu dan setelah saya kesana lagi pas 2 hari dia sudah bekerja menjadi OB oh iya 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 jadi saya seneng banget dan itu cerita saya di vlog itu ada sebuah dan itu real karena real karena yang lain kan juga kita pernah orang bodoh ya settingan sama enggak itu kelihatan dari mata dia dia kelihatan dari cara dia ngobrol dari cara kita nah lari karena apalagi dia bukan orang seperti pemain dari istri saya jadi dia pasti real semuanya itu dia itu pertama kali saya berarti ini penutupan akhir kemarin yang dibilang sama siapa ya ih jinder ya lu ulang tahunnya bukannya sesuatu hal yang hadiahnya tapi untuk masih ada panik ya memang kita harus seperti ibu sekarang ya gak bisa mungkin ya bukan salah juga untuk menghabiskan di vlog kayak apa cuma saya pengen yang terguna aja karena ya harus punya visi di vlog kemarin juga ada Paula mau menunjungi rumah baru bagaimana Kak Paula Tidak